Komisi 10 DPR RI mendorong revisi Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang ini dinilai sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Komisi 9 DPR RI mendesak pemerintah melakukan perbaikan data masyarakat penerima bantuan Iuran atau PBI BPJS Kesehatan agar bantuan subsidi yang diberikan tepat sasaran dan masyarakat menengah ke bawah tidak diberatkan atas adanya kenaikan Iuran BPJS Kesehatan yang mencapai 100%. Anggota DPR RI Gus Irawan Pasaribu berharap para menteri di Kabinet Indonesia Maju mampu bekerja dengan maksimal dan bekerja sama secara baik dengan DPR RI. Selamat pagi, apa kabar Mirsa? Senang sekali kami dapat hadir menjumpai Anda di pagi hari ini dalam acara yang saya akan memberikan inspirasi maupun perwawasan baru untuk Anda yaitu suara parlement bersama saya, Yusla. Itu diantarkan saya? Saya Binti Nugroho. Enggak, enggak, enggak. Ini kenapa bersemangat ya? Karena habis latihan, akan-akan atau seolah-olah saya seperti atlet sepak bola. Jadi semangat. Harus stretching dulu dong pagi-pagi. Salah ya? Oh gini aja, senang biasa aja. Harusnya stretching itu pemanasan dulu kan ya. Tapi sekarang enggak apa, pemanasannya justru bukan dari sebuah gerakan pemirsa, tapi dari sebuah kerasa suara saya. Pagi. Ya pasti semangat kamu sudah bisa, semangatnya sudah bisa mengaudin semuanya nih ya di sini. Mungkin Anda juga di rumah. Bahwa pagi-pagi memang perlu semangat, perlu menyapa orang-orang di sekitar kita. Bahwa awalnya hari ini dengan ceria ini membuat hati riang gembira ini ya. Ya, yang pentingnya enggak lebah. Harus kami ikut luar agak. Yang penting tidak lebah. Enggak lebah. Tapi sebenarnya dengan berita gembira, membuat hati orang juga ikut gembira. Enggak punya uang juga. Ini kan tanggal muda juga buat orang-orang masih agak seneng. Orang-orang itu siapa? Kalau bicara saya ya enggak, belum. Enggak, ya belum. Belum beda. Ya ini dia nih, Om Mirsa. Kadang-kadang suka agak-agak kurang paham nih ya yang namanya kalau misalnya gajian itu ada yang akhir bulan sama awal bulan. Ada yang tengah bulan, itu paling nyesek. Tapi ada satu perbedaan. Jika misalnya ada yang punya uang, enggak punya uang, kan kalau kata Cosplus, hati senang walau enggak punya uang. Itu biasa. Itu lebah baru ya. Itu lebah. Itu lebah. Untuk mengawali pagi ini dengan ceria, kami akan berikan dulu tiga berita utama. Yang pertama terkait dengan DPR RI, dorong revisi undang-undang SISDICNAS. Komisi 10 DPR RI mendorong revisi undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Undang-undang ini dinilai tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Dan ini penting untuk mendukung upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Berikut berita selengkapnya. Komisi 10 DPR RI mendorong revisi undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Undang-undang ini dinilai sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Anggota Komisi 10 DPR RI Ardianus Asia Sidot menilai keberadaan undang-undang sistem pendidikan nasional harus dibenahi secara serius. Untuk menjawab tantangan era industri 4.0. Menurutnya, hal ini harus menjadi perhatian serius pemerintah Kabinet Indonesia Maju. Prioritas utama dari Bapak Presiden untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tentu ini perlu didukung oleh sistem pendidikan yang mumpuni dibentuk manusia-manusia yang berkompetensi, berkapasitas, kapabilitas, memiliki akhlak dan moral sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Adrianus menambahkan mutu dan kualitas pendidikan sangat bergantung pada kualitas guru maupun dosen. Untuk itu perlu adanya sebuah regulasi terkait penyediaan unsur tenaga pendidik dalam suatu sistem yang saling mendukung antara sistem pendidikan dengan ketersediaan tenaga pendidik. Karena bagaimanapun juga mutu pendidikan, kualitas pendidikan atau kualitas proses belajar mengajar itu juga tergantung dari para gurunya. Penyediaan tenaga guru, pengangkatan guru, itu pembinaan karirnya, kemudian juga kesejahteraannya, pola penempatannya, kan begitu. Mario Hasiholan dan Rituan TVR Parlemen melaporkan. Sumber daya manusia yang berkompeten dan memiliki moral sesuai nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau misalnya memang dengan adanya wacana untung misalnya memperbaiki sistem pendidikan nasional saat ini. Nah ini kan juga berkaitan dengan kondisi sumber daya manusia, nantinya juga bisa dikatakan sumber daya manusia unggul. Nah untuk misalnya memang mewujudkan tersebut jangan hanya sebuah wacana saja. Kalaupun misalnya sistem pendidikan ini memang harus diganti, digantinya itu sejak kapan atau mulai kapan dan seperti apa nanti sistem yang akan diberlakukan. Nah lagi-lagi memang untuk masalah pendidikan ataupun sistem pendidikan di Indonesia ini memang masih belum merata. Nah bagaimana dengan cara percepatan dan pemerataan yang nantinya juga akan diambil sebagai langkah pemerintah saat ini untuk melanjutkan beberapa program memang sudah dibuat pada pemerintahan sebelumnya. Nah kalau mau ada revisi undang-undang sistem pendidikan nasional berarti ini harus berkoordinasi atau berelaborasi sama Mas Nadiem Tarim. Tapi selalu saja ya kalau misalnya namanya di Indonesia ini ganti pejabat, ganti lagi regulasinya, ganti lagi menterinya, ganti lagi juga untuk masalah kebijakannya. Nah untuk masalah misalnya anak-anak ataupun para generasi muda yang memang meneruskan sistem pendidikan ini-ini yang paling bingung. Kalau kita kan udah gak sekolah kayak dulu lagi. Beda ya? Beda banget. Jadi ada ujian nasional, konon katanya mau dihapus. Itu dia kan? Nah ini yang memang sistem tersebut yang memang harus. Dari kurikulum 2013 kembali lagi ke kurikulum 2006 misalnya. Ini agak-agak ini riskan. Memang perlu satu koordinasi yang jelas misalnya bagaimana antara pemerintah dan DPR untuk bikin satu muatan undang-undang yang bagus. Itu mungkin juga that's why kenapa misalnya juga Pak Jokowi mengatakan bahwa tidak ada program baru tapi melanjutkan program yang ada. Harusnya begitu. Kemudian di berita kedua terkait dengan pemutahiran data penerima bantuan Iuran BPJS Kesehatan diperlukan. Komisi 9 DPR RI mendesak pemerintah melakukan perbaikan data masyarakat penerima bantuan Iuran atau PBI BPJS Kesehatan agar bantuan subsidi yang diberikan tepat sasaran dan masyarakat menengah kebawah tidak diberatkan atas adanya kenaikan Iuran BPJS Kesehatan yang mencapai 100%. Berikut berita selengkapnya. Komisi 9 DPR RI mendesak pemerintah menerima bantuan Iuran atau PBI BPJS Kesehatan agar bantuan subsidi yang diberikan tepat sasaran dan masyarakat menengah kebawah tidak diberatkan atas adanya kenaikan Iuran BPJS Kesehatan yang mencapai 100%. Anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo mengatakan kenaikan Iuran merupakan salah satu solusi menangani defisit. Namun paling penting adalah untuk perbaikan pelayanan kesehatan di Indonesia. Menurut Rahmat Handoyo, pendataan terkait masyarakat yang menerima subsidi kesehatan yang diberikan pemerintah harus benar. Data-data yang menjadi peserta BPJS itu harus kita evaluasi. Ini adalah tanggung jawab pemerintah dalam hal ini juga dinas terkait juga dalam BPJS. Jangan sampai para masyarakat yang peserta yang sudah mampu untuk Iuran wajib untuk melakukan Iuran tapi mendapatkan subsidi kepada pemerintah. Ini yang mendapatkan atau dirasa oleh rakyat tidak ada rasa keadilan. Anggota Komisi 9 DPR RI Saleh Daulai menyoroti persoalan pelayanan pengobatan kepada masyarakat. Saleh menegaskan tidak boleh ada pihak rumah sakit mengabekan calon pasien yang datang menggunakan kartu BPJS Kesehatan. Dan kita berharap bahwa kenaikan ini memang mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Jangan sampai orang sudah bayar mahal ternyata pelayanannya tidak baik atau merasa terpinggirkan. Setiap orang yang datang ke rumah sakit dengan membawa kartu BPJS merasa dinomor duakan, merasa dianak dirikan, itu tidak boleh. Hilman Hidayat dan Arief TBR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo yang mengatakan bahwa kenaikan Iuran merupakan salah satu solusi menangani defisit. Namun ada yang paling penting adalah perbaikan pelayanan kesehatan di Indonesia. Menurut Rahmat Handoyo bahwa pendataan terkait masyarakat yang menerima subsidi kesehatan yang diberikan pemerintah harus benar. Subsidi kesehatan yang diberikan pemerintah masih banyak dinikmati oleh masyarakat yang mampu. Untuk itu yang mendesak pemerintah segera melakukan perbaikan data masyarakat penerima bantuan Iuran. Setuju, karena kalau misalnya untuk masalah perbaikan data yang menerima bantuan dari pemerintah ini memang harus lebih detail lagi. Karena kalau misalnya kita melihat dari sampai saat ini ya, untuk pemahaman masalah kenaikan Iuran BPJS. Kembali lagi bahwa memang Iuran BPJS ini akan dinaikkan pemirsa. Tapi juga pemerintah akan memberikan subsidi ataupun bantuan kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu untuk bisa melunasi Iuran tersebut. Bagaimana caranya? Mungkin saja nantinya juga akan ada pendataan yang memang lebih konkret lagi. Siapa-siapa yang akan bisa masuk untuk menerima subsidi tersebut? Nah, jadi bukan berarti semuanya juga harus akan mendapatkan fasilitas akan diberikan subsidi. Tapi harus ada beberapa kategori ataupun persyaratan yang berlaku yang memang harus diikuti. Tapi ada satu statement yang kadang-kadang membuat agak sedikit kontroversi. Kalau kemarin masyarakat berharap dengan kenaikan harga Iuran BPJS ini kan dibarengi dengan mutu pelayanan kesehatan itu sendiri. Ya, jelas lah. Tapi kemarin misalnya dari BPJS sebenarnya ini enggak ada kaitannya untuk pelayanan dan Iuran kenaikan. Karena ini hanya untuk menutup defisit misalnya. Ini kan harusnya kan tetap gimana pun juga kalau harganya naik, harus pelayanan naik. Hati-hati dengan sebuah statement kan? Karena kita kan enggak tahu kadang-kadang nanti besoknya bisa diralat lagi. Tapi kalau misalnya untuk masalah pengalaman pribadi, untuk mendapatkan kelebihan dari pelayanan ataupun misalnya fasilitas dari BPJS kesehatan, ini terbukti pada diri saya sendiri kan, di saat beberapa tahun yang lalu, bapak saya, bapak kandung saya yang mengalami sakit yang dalam jumlah waktu yang lama, ataupun misalnya dalam kurun waktu yang lama, dan ini juga ternyata semua di cover oleh BPJS. Ini kan juga sebuah keuntungan kan, atau misalnya kelebihan yang didapatkan oleh kita. Jadi jangan selalu melihat dari segi negatif dong. Tapi memang masih banyak cerita-cerita ataupun kejadian-kejadian yang memang dari sisi BPJS ini mungkin belum bisa ter-cover dengan baik. Mungkin di lapangan, di daerah-daerah, kalau di perkotaan mungkin masih banyak pelayanan secara baiknya. Iya dong, kalau misalnya enggak ada kendala bagaimana membuat sebuah perbaikan kan? Kemudian di berita ketika terkait dengan DPR RI, harap Kabinet Indonesia maju mampu hadapi tantangan global. Anggota DPR RI Gus Irawan Pasar Ibu yang berharap bahwa para menteri di Kabinet Indonesia maju mampu bekerja maksimal, dan bekerja sama secara baik dengan DPR RI. Berikut berita selengkapnya. Anggota DPR RI Gus Irawan Pasar Ibu berharap para menteri di Kabinet Indonesia maju mampu bekerja dengan maksimal dan bekerja sama secara baik dengan DPR RI. Ditemui di Gedung Nusantara II DPR RI Senayan, Jakarta, Gus Irawan Pasar Ibu berharap dalam periode kedua Presiden Joko Widodo, para menteri di dalam Kabinet mampu bekerja lebih maksimal, terutama dalam era globalisasi saat ini. Kita berharap para menteri di Kabinet ini kemudian bisa cepat berlari bahkan gitu, karena sekali lagi dengan petahana tentu semua sudah dipersiapkan, dan kita berharap sekali lagi Kabinet ini bisa bekerja lebih cepat dalam situasi tantangan global yang kemudian kita bahagian dari global itu yang tidak mudah. Gus Irawan menyatakan optimis dengan hubungan kerjasama yang akan dilakukan antara legislatif dan eksekutif, karena sinergi yang baik antara kedua belah pihak akan berdampak positif pada masyarakat Indonesia. Tentu di awal perkenalan dengan Kabinet baru, dengan Dewan baru, dan sinergitas antara Dewan dan Eksekutif ke depan, menurut saya sih akan bisa lebih baik. Saya optimis dengan susunan Kabinet sekarang, orang-orang yang punya kapasitas, dengan kemudian kerjasama eksekutif, legislatif, saya kira ini akan ke depan akan juga bisa lebih baik daripada kami. Ila dan Edo, TVR Parlemen melaporkan. Anggota DPR RI Gus Irawan Pasaribu berharap para menteri di Kabinet Indonesia Maju mampu bekerja dengan maksimal dan bekerjasama secara baik dengan DPR RI. Ini Gus Irawan Pasaribu juga berharap dalam periode kedua Presiden Joko Widodo, para menteri dalam Kabinet mampu bekerja lebih maksimal, terutama dalam era globalisasi saat ini. Iya ya, kalau misalnya kemarin kan sampai-sampai pada periode sebelumnya nih, ataupun juga pada periode anggota DPR RI, lima tahun yang lalu ini sampai ada, menteri itu tidak bisa datang rapat ya ke gedung DPR RI. Kalau misalnya juga pada saat periode 2019 sehingga 2024, ini jangan sampai terjadi lagi dong, kalau misalnya untuk masalah sinergitas kan memang harus terus dibangun. Banyak sekali di periode pertama Pak Jokowi, kalau kita lihat para pembantunya atau para menteri ini, koordinasinya kurang baik. Masyarakat menilai seperti itu, ada menteri yang tidak mau datang, tidak mau hadir, ada yang di DPR RI juga tidak bisa rapat kerja, atau rapat kerja dengan DPR RI, banyak sekali. Ini harapannya besar sekali terkait dengan kabinetnya sudah dibentuk oleh Pak Jokowi untuk bisa lebih punya koordinasi, meninggalkan, kalau kemarin bilang, ego sektoral. Ini penting sekali untuk para menteri ya. Betul, dan juga kan sekarang kan sudah ada hanya satu visi misi, presiden saja. Tidak ada yang namanya visi-visi menteri. Menteri nggak ada. Atau sebagainya ya. Pemirsa, tiga informasi berita yang mengawali suara para menedisi pada pagi hari ini sudah kami hadirkan ke depan Anda. Kami akan jadat terlebih dahulu, karena sudah ada beberapa surat kabar di meja kami nih ya, yang terbit pada pagi hari ini. Dan kemana-mana masih bersama kami tentunya di Suara Parmen. Mari berpartisipasi dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang. Saat ini, masyarakat dapat berpartisipasi menyampaikan aspirasinya terkait naskah akademik dan rancangan undang-undang yang sedang disusun di Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI melalui aplikasi SIMAS PUU. Bagaimana caranya? Simak sampai akhir ya. Pertama, silakan mengakses website Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI. Kemudian, klik menu aplikasi SIMAS PUU, lalu pilih Naskah Akademik atau Rancangan Undang-Undang. Setelah muncul daftar Naskah Akademik atau Rancangan Undang-Undang, silakan klik kolom detail, kemudian isi data diri Anda pada kolom kuisyoner dan berikan pendapat Anda pada kolom jawaban yang telah tersedia. Kemudian, Anda dapat mengunggah data pendukung pada kolom upload dokumen sebagai penunjang pendapat Anda. Mudah bukan? Ayo berpartisipasi menjadi bagian dalam perancangan undang-undang. Dua surat kabar sudah ada di meja kami pada pagi hari ini. Kalau misalnya kita melihat kira-kira seperti apa yang memang akan diangkat yang akan dijadikan topik utama ataupun headline dari surat kabar pada pagi hari ini. Kembali lagi, apakah nanti juga berkaitan dengan iuran WPJS? Aduh, kayaknya nggak ada abisnya deh. Iuran WPJS, tapi saya akan angkat masalah iuran. Mungkin iuran JKN ini menjadi headline juga ya. Nah, untuk kita memirsa langsung saja kami akan bacakan kehadapan Anda. Kami masuk dalam headline surat kabar. Kabar yang pertama saya akan bacakan di Harian Kompas. Antisipasi dampak kenaikan iuran JKN. Kenaikan iuran JKN, jaminan kesehatan nasional atau Kartu Indonesia Sehat mulai direspon sebagai peserta, sebagian peserta maksud kami dengan menurunkan kelas layanan peserta berharap yang adanya perbaikan layanan. Pemerintah menaikkan iuran kepesertaan jaminan kesehatan nasional Kartu Indonesia Sehat atau JKN KIS dengan atau hingga 100% per 1 Januari 2020. Meski ada yang menolak, sebagian peserta tak mempermasalahkannya. Namun mereka berharap ada perbaikan layanan, khususnya terkait dengan antrian. Nah, kalaupun misalnya ada penolakan beberapa pihak, tapi kan misalnya sebagian besar tidak mempermasalahkannya, itu berarti melihat dengan kondisi sampai saat ini masyarakat sudah cukup sadar ya untuk manfaat dari JKN ataupun KIS tersebut. Ya, yang pasti tuntutannya dimanapun jika ada profit yang naik ataupun iuran naik, pasti keinginan pelayanan di bareng ini naik juga ya. Kemudian saya akan bacakan di pikiran rakyat, aku mobil raup 80 miliar rupiah. Buntut dari dugaan penipuan penjualan kendaraan, polisi menetapkan pucuk pimpinan aku mobil berinisial BG sebagai tersangka. Masih didalami kemungkinan adanya tersangka lain yang terlibat dalam kasus tersebut. Sementara uang yang berhasil dikeruk aku mobil dari korban diperkirakan lebih dari 80 miliar rupiah. Lagi-lagi penipuan yang sudah tertata dengan baik. Di Bandung ya? Ataupun sistem yang sangat canggih sekali yang terjadi di Bandung, Jawa Barat. Seharusnya memang kita harus waspada loh untuk masalah yang namanya sebuah tawaran-tawaran yang sangat menarik. Ini korbannya banyak banget ya kalau tidak salah ya. Ya, pasti lah. Karena pasti semuanya pada tergiur, Medi. Untuk bisa mendapatkan fasilitas yang memang berbeda dengan yang resminya kan. Pasti kan ada beberapa tawaran-tawaran yang sangat menarik sehingga kita ingin ikut atau bergabung. Ujung-ujungnya tertipu. Iya kan? Harus sudah mulai bisa memilih pemirsa. Harus jauh lebih waspada untuk masalah beberapa tawaran-tawaran menarik yang memang saja sepertinya jarang kita temui ya. Ini harus menjadi kewaspadaan kita bersama. Pemirsa, informasi tadi detailnya memang ada di harian kompas. Begitupun juga di harian pikiran rakyat yang terbit pada pagi hari ini ya. Setelah ini kami akan jadah kembali. Kami akan hadir ke depan Anda dengan tema pada pagi hari ini. Dan arah sumber kami juga akan hadir ke depan Anda. Jangan kemana-mana masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Terima kasih telah menonton! Pada pagi hari ini pemirsa kami mengambil tema yang memang berkaitan dengan dunia olahraga di Indonesia. Yang berkaitan juga dengan persepakbolaan. Aduh masalahnya saya, ini bukan fansnya sepakbola. Kamu gak suka sepakbola ya? Ini begini nih kalau harus siaran dengan orang yang tidak mengerti bola, tidak tahu bola. Walaupun saya sendiri juga tidak begitu mengerti tentang bola ya. Tapi setidaknya mengikuti bahwa PSSI kalau kita bicara masalah sepakbola Indonesia, kenapa sih beritanya selalu ya gak enak-enak ya? Ada saja kisro yang ada di PSSI. Mengikuti secara detail, untuk masalah dunia sepakbola Indonesia ini memang tidak. Karena memang tidak ngefans ataupun mungkin juga tidak terlalu mengemari untuk masalah salah satu cabang olahraga tersebut. Tapi kalau misalnya mengikuti ya memang hasil ataupun ada kongres PSSI terakhir, kalau tidak salah tanggal 2 November yang lalu di Hotel Sangrila Jakarta. Ini juga menjadi salah satu fenomena yang terjadi ya di dunia pola Indonesia. Tapi satu pertanyaan buat kamu, jika kamu dengar kata sepakbola Indonesia apa? Menang. Menang. Iya dong, kalau misalnya, karena kalau misalnya kita fokus sama kalah gak mungkin dong ya? Ya, fokusnya selalu menang, selalu keinginan untuk bisa masuk dalam kancah internasional ini harapan kita semua. Walaupun kalau kita lihat prestasinya masih jalan di tempat. Habisnya kalau misalnya nanti dibilangin ayo persepakbola Indonesia, satu kata yang paling ada di pikiran kamu, rusuh kan gak? Rusuh ya. Nah, pemirsa ini yang akan kami jadikan informasi ataupun tema penting yang akan kami bahas pada pagi hari ini. Nantinya juga kami akan hadirkan arah sumber kami ke hadapan Anda, dulunya juga ketua PSSI loh. Kita tanya-tanya, ada apa sih sebenarnya PSSI? Dan sekarang sudah punya ketua umum baru ya? Iya, betul. Dan kami berikan dulu informasi lengkapnya pemirsa dalam tajuk suara parlemen berikut ini. Mempertanyakan hasil Kongres PSSI Ketua Umum PSSI tahun 2015 itu pun meminta PSSI untuk menggelar Kongres Pemilihan sesuai dengan kesepakatan awal bersama FIFA AFC, yakni 25 Januari 2020. Keputusan Kongres Pemilihan Exko PSSI 2019-2023, yakni 1 Ketua Umum, 2 Wakil Ketua Umum, dan 12 Anggota Exko dipercepat menjadi 2 November 2019 dikeluarkan dalam KLB PSSI pada akhir Juli 2019 di Jakarta. Ketika itu pelaksana tugas Ketua Umum PSSI, Iwan Budianto, mengatakan bahwa percepatan diusulkan oleh sebagian voter. PSSI menyurati FIFA soal perubahan itu. Pada Agustus 2019, FIFA membuat surat balasan yang menyebut bahwa mereka sangat merekomendasikan PSSI tetap kepada peta jalan yang sudah disepakati dan menunda pemilihan sesuai dengan rencana, yaitu bulan Januari 2020, kecuali ada alasan valid terkait hal itu yang tidak disebutkan dalam surat Anda. Akan tetapi PSSI bertahan pada tanggal 2 November 2019 dan kembali mengirimkan pemberitahuan ke FIFA. FIFA pun pada akhirnya setuju dan bahkan bersama AFC memastikan kehadiran di acara tersebut. Pertanyaannya, apakah voter 2018 sama dengan voter 2019? Karena kalau diselenggarakan tanggal 2 November, maka yang memilih Ketua PSSI adalah voter 2018. Voter 2019 baru bisa terbentuk setelah kompetisi berakhir, yaitu bulan Desember. Hal inilah yang dikhawatirkan, karena bisa saja akan ada KLB lagi di bulan Januari 2020 jika voter 2019 menginginkannya. Goncang-gancing masalah yang terjadi di dalam dunia persepak bola Indonesia ini menjadi tantangan besar ke depannya. Kalau misalnya namanya untuk bisa memperbesar ataupun bisa masuk ke kancah internasional, ini butuh sosok-sosok yang jauh lebih berani sebenarnya. Harusnya berani. Kalau kita lihat beberapa ketua umum dari PSSI ini kan selalu menyisakan satu kontroversi yang luar biasa. Ini menjadi hal yang menarik kalau misalnya, kamu masih ingat nggak Pak Johar Arifin? Ini kan sempat menjadi media darling pada saat itu, kontroversi atau kisru di PSSI ini luar biasa. Semua surat kabar, media sosial, semuanya mengangkat isu-isu tentang bagaimana konflik di PSSI. Nah sekarang sudah mempunyai ketua baru PSSI misalnya, gimana PSSI ke depan? Harapan sepak bola terutama olahraga di Indonesia itu seperti apa? Tahun 2011 hingga 2015, Bapak Johar Arifin Husin ini menjadi ketua umum PSSI. Nah saat ini memirsa, beliau adalah anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, daerah pemilihan Sumatera Utara III. Selamat pagi Pak Johar, apa kabar? Selamat pagi, apa lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. For the first time, makanya kita kenal ya Pak ya? Waktu Bapak sebagai ketua umum PSSI, untungnya saya belum kenal nih. Belum tahu. Belum tahu. Selalu baca di media saja Pak Johar Arifin. Itu dia baru ketemu sama sosoknya pada pagi hari ini ya media. Ini ahlinya ahli dalam sepak bola yang pasti kita bisa tahu. Nah, dari saya kacamata masyarakat awam saja Pak, melihat dengan kondisi sampai saat ini hasil Kongres tanggal 2 November kemarin. Sosok baru lagi duduk di kursi ketua umum PSSI. Tapi selalu saja ada kontroversi yang terjadi. Sebenarnya itu ada apa sih Pak? Ya, saya peringgalkan diri saya dulu ya. Saya dulu pemain bola. Saya pemain PSMS Medan. Kemudian jadi pelatih. Lampir dapat kursus dari luar negeri. Kemudian juga saya wasit. Terus jadi pengurus sampai akhirnya jadi ketua umum PSSI. Jadi segala beluk-beluk sepak bola itu ya lah. Saya nikmati lah. Kita bersyukur kemarin Kongres sudah laksanakan dan sudah terpilih. Ketua yang baru Muhammad Kurniawan atau Iwan Bulek. Kita harapkan lah beliau dan teman-teman bisa lebih baik, bisa memenuhi harapan bangsa kita ini. Karena survei dari salah satu kantor berita luar negeri, Indonesia 70 persen penduduknya meminati sepak bola. Jadi sangat tinggi sekali. Ini modal yang sangat besar bagi kita untuk mengembangkan sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi tentunya. Tapi kalau misalnya masalah sosok nih ya Pak ya, kan kalau Bapak kan memang dari bahkan pemain bola, yang menggemar bola, kemudian sampai jadi wasit, sampai jadi ketum lah bahasa saya ketua umum. Beda dong dengan misalnya dengan Pak Iwan Bule yang latar belakangnya misalnya dari kepolisian misalnya gitu ya Pak ya. Kira-kira ini menurut Bapak akan jauh lebih baik mana sih Pak kalau misalnya sosok itu lebih baik dari yang memang sudah paham dari bawah atau misalnya ternyata hanya segera mengemari atau tapi diambil dari misalnya pihak kepolisian. Mana yang akan jauh lebih ini? Ya tidak semua pengurus harus pelakon ya, tapi mereka harus bisa mendalami lah permasalahan sepak bola itu. Dan juga bagaimana usaha mengatasinya. Mereka punya tim, pengurus itu kan bukan ketua umum saja, ada wakil ketua umum, ada ESKO. Dan nanti ada barangkali staff-staff yang bisa membantu. Jadi dengan adanya rame-rame ini barangkali keputusan pun bisa lebih baik. Jadi tidak mesti pemain bola jadi kutuan PSSI, enggak. Tapi sebaiknya orang yang mengerti siapa bola dan mengerti permasalahan di dalamnya itu. Nah ini yang banyak yang tidak tahu. Memang sangat menggiru kerja kutuan PSSI itu jadi terkenal. Di mana-mana disambut, di mana-mana kamera TV. Hampir tiap hari berita bisa keluar dari kantor dia. Apalagi dia mau tampil di TV, wah sangat populer. Tapi tidaknya populer itu dibarengi dengan peningkatan prestasi itu diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Pertama kalau kita bicara masalah sepak bola Indonesia. Apalagi tadi Bapak juga mengatakan 70 persen hampir masyarakat Indonesia menikmati dan mengikuti informasi bola. Nah bicara masalah prestasi, kalau kita lihat kan seolah-olah jalan di tempat Pak. Belum ada satu kebanggaan besar yang bisa masuk kancah internasional katakanlah. Atau bahkan tingkat lebih atau di bawahnya sekalipun. Misalnya apa yang sebenarnya terjadi di PSSI ini? Ya ini kalau sepak bola Indonesia ya, saya sudah bikin kajian. Sebelum saya jumpa PSSI, saya sudah dapatkan kajian itu. Indonesia sangat banyak pemilik sepak bola. Remaja kita jutaan. Dari mulai Sabang sampai Merauke. Semua remaja senang main bola. Tapi mereka tidak mendapatkan cara yang benar. Melompat, berlari, menandang, menahan. Segala permainan tidak dapatkan. Kenapa? Karena sumbernya, pelatihnya itu tidak ke level yang tinggi. Nah FIFA bikin acara, AFC bikin acara untuk kursus-kursus. Tapi kita tidak mampu mengirim sebanyak-banyaknya karena faktor bahasa. Ini kelemahan dari kita. Nah ini harus diatasi waktu sektor PSSI. Saya tahu ini masalahnya. Saya bicara dengan FIFA. FIFA kasih daftar nama. Coach, instruktur yang bisa mengangkat remaja-remaja kita ini. Dapatlah berapa nama. Ada satu. Kuturan India, orang Malaysia. Ini pasti bisa bahasa Melayu. Itu FIFA yang rekomendasi. Langsung kita minta yang ini. Kita kontrak. Tinggal di Jakarta. Maka setiap bulan dikeluarkan 30, 30, 30 orang setiap bulan. Saya berharap ini bertekbar terus ke Indonesia. Selain Indonesia dan minimal tiap kecamatan ada satu. Sehingga anak-anak kita mendapatkan cara yang benar. Maka bermuncullah bintang-bintang. Karena mereka semua benar. Dari jutaan ini, jutaan bintang. Mencari yang sebelah situ berangkat. Wah dasar. Indonesia akan meng-export pemain. Tapi sayangnya begitu saya selesai di Kutuban PSSI. Mereka pulangkan mereka. Ini yang harusnya nyambung. Jadi sangat sayang sekali. Saya berharap nanti Kutuban Umum yang baru ini. Memakailah teori ini. Konsultasi dengan teknikal FIFA. Sangat mau membantu. Seperti ini. Dan kita. Kualitas permainan kita. Rata-rata sama dengan negara ASEAN. Dan mereka sudah berada di atas kita sekarang ini. Asia apalagi tambah jauh. Nah ini harus kita kejar. Saya juga mempikirkan dengan teman-teman. Kita bicara dengan FIFA. Tolong kasih kami. Direktur Teknik yang mampu menciptakan bagaimana permainan bola khas Indonesia. Nah kita tahu kan Spanyol. Pemainnya kan kecil-kecil, pendek-pendek. Tapi dengan pendek-pendek itu bagaimana sepak bola yang tidak itu lah. Kita kenal dengan Tikitaka itu kan. Nah itu. Sehingga Spanyol bisa muncul. Melawan yang gede-gede mereka bisa kalahkan dengan cara mereka. Nah kita Indonesia. Permainannya kan sekarang sama dengan Jepang. Eh sama dengan Malaysia. Sama dengan Thailand. Sama dengan Vietnam. Ya mereka lebih unggul dari kita jadinya sekarang. Nah kita harus bikin ciptakan pola permainan yang baru yang bisa mengalahkan mereka dan kita bisa ke level Asia. Dengan kondisi pemain kita, tubuhnya, tungkainya, cara budayanya. Ini barangkala harus diramu. Diciptakan ala Indonesia. Sehingga kita bisa mengalahkan Malaysia, Vietnam, segala macam yang ada di Asia ini. Maka kita akan muncul ke Asia. Ini harus diciptakan oleh ketua yang baru nanti. Pak Johar kita harus jadinya terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan kembali. Pemirsa Anda jangan kemana-mana perbincangan kami dengan Pak Johar Harifin Husin. Akan kami lanjutkan setelah jadinya berikut ini. Masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Mari lapor LHK ASN Video ini akan memandu Anda untuk menyampaikan LHK ASN melalui aplikasi Siharka. Sebelum memulai, ada baiknya Anda menyiapkan dokumen-dokumen berikut. Silahkan mengakses siharka.manpan.go.id untuk membuka aplikasi Siharka. Lalu, login dengan username dan password Anda. Lengkapi profil dan ubah password Anda dan pastikan data yang Anda masukkan telah sesuai. Lengkapi data keluarga Anda seperti suami atau istri dan anak. Saatnya mengisi daftar kekayaan. Harta tidak bergerak adalah harta berupa tanah dan bangunan yang didukung dengan bukti kepemilikan dan nilainya ditetapkan berdasarkan NGOP. Harta bergerak adalah harta selain tanah dan bangunan seperti kendaraan bermotor, perabotan rumah tangga, perhiasan, dan lain-lain dengan nilai berupa harga perolehan atau harga tafsiran. Surat berharga adalah harta berupa surat berharga seperti saham, heksadana, dan sebagainya yang dinilai berdasarkan harga perolehan. Uang tunai, deposito, giro, tabungan, dan tas lainnya dicatat sesuai nilai yang tertera pada dokumen. Pihutang adalah barang atau uang yang akan diterima di masa yang akan datang berdasarkan kesepakatan. Dan hutang adalah pinjaman yang diterima oleh ASN Pelapor maupun suami atau istri dan tanggungan lainnya dari pihak lain yang pembayarannya menjadi tanggung jawab ASN Pelapor. Penghasilan yang wajib dilaporkan pada LHKASN adalah penghasilan dari jabatan, penghasilan dari profesi atau keahlian, penghasilan dari usaha lainnya, penghasilan dari hibah atau lainnya, penghasilan dari istri atau suami yang bekerja. Sedangkan, pengeluaran yang dicatat adalah perkiraan pengeluaran rumah tangga dan rutin lainnya, seperti listrik, air, transportasi, dan biaya hidup lainnya, serta pengeluaran untuk rekreasi, asuransi, biaya pengobatan, dan sebagainya. Anda telah menyelesaikan pengisian LHKASN. Anda dapat memilih kirim ke inspektorat jika laporan telah sesuai, atau memilih edif jika masih perlu dilakukan perbaikan. Terima kasih. Pertama, pemimpinan usia muda. Ini harus ada filosofi kita. Timnas masa depan itu adalah pemain muda sekarang. Itu harus dibenarin. Jadi atlet itu harus diciptakan. Jadi diciptakan. Jadi semua ada rangkaiannya sehingga dia jadi pemain top. Jadi nggak bisa, oh jadi langsung. Jadi harus diciptakan dengan program-program. Yang kedua adalah kompetisi kita. Kompetisi ini harus betul sehat, mengangkat emosi itu bagus, tapi jangan sampai terjadi keributan. Tapi muara daripada kompetisi ini adalah timnas. Ini yang harus disadari. Kita kecewa selama ini. Pelatih timnas sekarang kabut menjadi jadwal-jadwal karena jadwal kompetisi menghalangi untuk mereka pelat nas, untuk uji tanding, mau keluar dari kemana-mana. Ini hal yang sangat tidak bagus. Jadi harus disadari dan harus diberitahu, kompetisi muaranya adalah timnas. Semua keinggiatan apapun di PSSI muaranya timnas. Jadi apapun diinginkan timnas, semua dia dapatkan. Dari segi waktu, dari segi pembinaan, dari segi pemain-pemain bisa lengkap berlatih. Karena tidak ada halangan dengan jadwal latihan. Kemudian lagi, finance-nya juga harus tersedia. Kemana saja mereka mau berlatih, pengurus harus menyiapkan. Jangan terhalang pendanaan. Pembinaan itu karena pendanaan. Jadi tidak boleh ada training-training yang terhalang. Tidak bisa, dana kita tidak cukup. Ini akan merusak program pelatih. Namanya saya, Alhamdulillah, kita surplus uang. Kemana saja ingin pelatih bawa timnya, mau ke Eropa, mau ke Jepang. Kita siapkan dana karena kita tersedia. Dengan modal kejujuran, Alhamdulillah kita bisa memenuhi keinginan. Dan hasilnya kita luar biasa. Kita dapatkan tim kita bisa juara, sampai bisa mengalahkan Korea di Senayan waktu itu. Dan Barat menjadi percaya. Udah puluhan tahun, tim-tim Eropa tidak mau turut ke Indonesia. Mereka singgah ke Singapura, singgah ke Kuala Lumpur, ke Hanoi, ke Bangkok, Jakarta. Ini lebih kepada isu apa, Pak? Mereka tidak mau ke Indonesia ini? Iya, macam-macam. Tak sampai hatilah saya sampaikan di sini. Tapi saya datangi, Presiden UEFA, waktu itu Michael Platini. Saya berjumpa dengan dia, dia undang saya waktu Piala Eropa. Tiket semua dia kirim, jadi service betul-betul. Kita bicara. Setengah jam kita berdua bicara bagaimana untuk bawa sepak bola. Maka berdatanglah tim-tim Arsenal, waktu itu Liverpool, Chelsea, Galaxy dengan Beckham. Kemudian tim Nas Belanda, Inter Milan, banyak tim-tim Eropa. Dan mereka berjanji, setiap tahun, saya bilang ini second home bagi you. Ini rumah klien yang kedua, lihatlah penonton ramai nya di Senayan. Dan mereka bernyanyi gembira, melakukan lagu-lagu Liverpool, Arsenal. Maksudnya fun yang ada di Jakarta. Sangat gembira. Mereka berjanji seperti itu. Tapi begitu saya berhenti. Semuanya berhenti juga. Berhenti juga. Ini saya semuanya. Nanti Pak Iwan Bule, misalah menyambung ini. Kita akan support bagaimana supaya kita dipercaya di Eropa. Karena Indonesia ini dikatakan marketnya Eropa. Pertandingan Eropa itu, kompetisi mereka, penontonnya banyak sekali. TV right-nya banyak sekali di Indonesia ini. Jadi hal yang menguntungkan bagi kita. Maka kita pun sekarang dipercaya untuk jadi tuan rumah kan. Tahun depan ini satu peluang yang bagus sekali bagi Indonesia untuk berkembang, bisa dilihat oleh dunia. Pak Johar, kalau misalnya itu kan melihat dari sisi bagaimana persepapunan Indonesia dipandang oleh misalnya dari Eropa atau misalnya dari orang luar. Bagaimana dengan tubuh PSS itu sendiri? Apakah misalnya dalam kepengurusannya sendiri memang sudah ada koordinasi yang baik? Ataupun misalnya sinergitas yang baik? Sesama antar pengurus? Atau ternyata memang ternyata ini bisa, bibitnya bisa dari dalam pengurus juga? Apa yang memang harus dilakukan oleh Pak Iwan Bule saat ini? Ya, jadi kebijakan di PSS itu adalah pelaturannya, itu adalah kolektif ya. Jadi tidak hanya kekuasa, ketua umum, kuasa, wakit umum, kuasa, itu kolektif. Jadi apa program itu sudah dibicarakan, dimana teknisnya dan operasionalnya dilaksanakan oleh sekjen. Jadi jangan ada nanti nyeleneh salah seorang pengurus, apakah dia ketua itu membuat kebijakan yang diluar dari kesepakatan. Ini yang membuat ada keriwutan-keriwutan. Jadi program sudah dibicarakan matang-matang, ya. Kurangkali mereka tidak punya waktu untuk membahasnya, cari ahli-ahlinya. Banyak ahli yang dari luar untuk membantu, sehingga ini program kita, ini cara melijakannya, dan ini hasilnya, ini cara evaluasinya. Maka semua akan menjalan semut, jadi tidak ada keributan. Ini pandai-pandain deh tuh, kita nggak ada bicarakan kan dalam rapat, kok dia kerjakan. Nah ini yang membuat awal merasa, apalagi kalau ada rezekinya di situ. Ini kan uang banyak sekali dari sepak bola ini kan. Tapi bagaimana Pak, kalau Pak Iwan Bule atau Pak Iriawan ini bisa menyelesaikan persoalan, dikaitkan misalnya selalu ada isu manipolitik, bicara masalah kartel, ataupun hal-hal yang sifatnya misalnya ada pemain-pemain besar di belakang sepak bola di Indonesia ini. Harus apa kalau kita lihat Pak Iwan kan basicnya juga dari kepolisian? Ya, image pitching ya, ini pengaturan skor ini hal yang sangat ditakutkan oleh kita yang ingin sepak bola kita jujur. Ini saya menyebut gembira lah, ada Pak Iwan dari polisi, dia bekerjasama. Dengan Kapoli, dan bekerjasama dengan Interpol. Karena tidak semua agen-agen judi ini orang lokal enggak, itu ada di luar sana. Saya sudah pernah diundang oleh Interpol, sampai dapat pin dari Interpol, kita diskusi dengan Interpol di luar sana. Wah mengerikan jaringan dunianya itu. Tapi silakanlah orang berjudi, tapi jangan ganggu tim kami, jangan ganggu intern kami. Silakan orang berjudi itu ya suka dia lah di penonton. Tapi jangan ganggu tim-tim yang bertanding ini, ini yang kita harapkan. Wasit jangan dia ganggu, pelatih jangan dia ganggu, pemain jangan dia ganggu. Ini harus kita pagari. Jadi artinya kalau mengganggu, lagi-lagi pasti akan ada konflik lagi? Kodamanggau kan sudah enggak benar lagi kan, enggak benar lagi ada pertandingan itu. Sebelum main sudah tahu siapa yang menang, itu kan tidak bagus sekali, tidak bagus. Jadi penonton pun nanti lama-lama tahu, tidak akan orang mau datang ke stadion. Jadi oke, kita pagar lah ya. Kita pagar, pelatih, manajer, pemain, wasit itu harus tidak boleh terkena apapun. Nah bagaimana cara memagarinya Pak? Nah ini ada barangkali kesepakatan bersama ya. Nanti karena ada secara psikolog, kesetiaan, ya macam-macam cara bisa ya. Pak Iwan kan polisi lebih tahu kan cara seperti itu. Kita akan support, kita akan bantu. Agar Indonesia bersih lah dari max fixing ini, penonton-tonton score dan dujunya sebagainya. Vietnam sudah membabat habis, Malaysia juga membabat habis sampai puluhan orang ya. Masuk penjara, pemain, pelatih, wasit di Vietnam itu, Vietnam bangkit. Nah kita pun nanti ada Pak Iwan boleh, ya boleh lah kerjakan dia supaya sepapun boleh kita bersih. Penonton pun datang ke stadion dengan harapan pertandingannya enak ditonton. Jangan seperti belum main, udah ini kalah lima, ini menang. Pak, tapi kalau bisa melihat dari Bapak pada saat menjadi ketua umum PSSI ini kan terakhir melepas jabatannya tahun 2015. Berarti ibaratnya hatinya ini sebenarnya masih ada di PSSI. Nah Bapak sekarang di Komisi Sepulia PRRI, apa sih nanti yang Bapak akan berikan untuk PSSI Indonesia? Masihkah akan ada beberapa uluran tangan Bapak yang nantinya juga akan menyentuh untuk masalah bisa para generasi muda yang memang akan menjadi atlet-atlet kebanggaan kita? Apa Pak? Ya saya masih terikat dengan PSSI, karena mantan ketua umum PSSI itu menurut statuta FIPA dia adalah honorary president, jadi ketua kehormatan. Karena 4 tahun, kalau siapa yang gak cukup 4 tahun gak berhak, saya berhak dan sudah di kongres saya terakhir itu disahkan ya. Jadi saya punya, apalah namanya, kewajiban untuk membantu. Nah hal ini lah saya sekarang di Komisi Sepuluh tentu punya peluang lebih banyak untuk bisa membantu olahraga Indonesia khususnya sepak bola. Apalagi Presiden waktu perkenalkan Menteri Menteri di Tangga Istana kan, tuh sepak bola tuh. Nah itu kan pesan yang sangat besar kepada kita bahwa sepak bola kita harus bisa menyenangkan bangsa ini. Terima kasih banyak Pak Johar, itu jiwanya Bapak itu tuh memang sudah dari dalam. Basicnya memang dari olahraga awan, dari pemain sepak bola, menjadi pengurus dari sepak bola, akhirnya bisa jadi. Sekarang jadi politikus. Apalagi latar belakang Bapak ini kan adalah guru besar dari akademisi ya, yang semangat sudah langsung terjun untuk bisa menyentuh persepak bola di Indonesia. Terima kasih Pak Johar, nanti lain waktu kita akan membedahnya jauh lebih detail lagi. Pemirsa, demikian perbincangan kami dengan Pak Johar Harifin Husin. Nah, kini giliran kami akan memberikan ke depan Anda untuk agenda maupun kegiatan anggota Dewan untuk hari ini dan akan kami berikan di layar kaca Anda. Ya, pemirsa melihat dari komposisi agenda untuk hari Selasa 5 November 2019, kita melihat di Komisi 1 DPR RI pada pukul 10 akan ada rapat kerja dengan Menkom Info, begitu pun juga di Komisi 4 akan ada rapat kerja dengan Menteri Pertanian, pukul 13 akan ada forum legislasi, dilanjutkan hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, ada rangkaian di Komisi 11 DPR RI, begitu pun juga di Komisi 4 DPR RI yang akan kembali melanjutkan dengan rapat dengan pendapat dengan Bulog. Di Komisi 10 belum ada dia Pak ya? Ada rapat internet nanti. Wah, masih ada rapat internet. Sudah mulai ya. Sudah mulai ya Pak ya? Selamat bertugas Bapak, terima kasih. Pemirsa, demikian Suara Parlemen Edisi pada pagi hari ini. Saya Yusli Hayanti. Saya Medina Groho. Tentunya juga bersama Bapak Johar Harifin mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.